Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM Pada video kali ini disini kita akan membagikan tutorial mengenai cara mencari HP yang hilang dengan email atau gmail ya Nah buat kalian yang ingin tahu caranya disini kita bisa lakukan ya dengan langkah-langkah yang akan saya contohkan berikut ini Jadi pertama-tama disini kalian bisa buka saja yaitu Google Chrome ya seperti ini Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi tambahan lainnya kita cukup manfaatkan Google Chrome saja seperti ini Kemudian disini kita sudah masuk ya di tab baru seperti ini Dan kemudian kita tulis saja di kolom pencariannya yaitu find my device seperti ini Find my device Nah jika sudah kita cari Nah untuk situsnya yaitu yang google.com ini Jadi di Google itu ada fitur find my device atau temukan perangkat saya Nah disini kita klik saja yang ini ya Find my device Google Nah kemudian disini kalian login ke akun Google yang ada di HP yang hilang ya Atau akun email yang ada di HP yang hilang Kita tuliskan saja untuk emailnya Dan kalau sudah dituliskan untuk emailnya ya pastikan benar Kita klik berikutnya yang ini Nah selanjutnya kita tulis juga untuk kata sandi atau passwordnya Jika sudah kita tuliskan untuk emailnya dan juga kata sandinya kita klik berikutnya Nah dia akan muncul seperti ini ya Nah untuk HP yang digunain yaitu ini ya Kalau saya ini menggunakan HP Xiaomi ya Kalian bisa lihat untuk tampilannya ini adalah tampilan Xiaomi Nah untuk HP yang hilang itu HP Oppo ya Yang ada emailnya ya Kalian bisa lihat disini Disini Oppo A17K ya Misalnya HP ini hilang Dia akan terlihat disini yaitu Ada status baterainya juga ya Dan juga ada beberapa fitur lainnya seperti putar suara, amankan perangkat Nah disini kita akan coba untuk lihat lokasinya ya Kita coba, kita simpan dulu ini sandinya Disini kita coba untuk reset yang ini nih, refresh Kita refresh ya Kita refresh lagi ya Nih Nih Dia akan terlihat disini nih ya Jadi Kalian bisa lihat disini ya Untuk Lokasinya ya Kita tinggal refresh aja yang ini Dan nanti akan langsung tampil ya Jadi disini ternyata untuk HPnya nih ya Tuh Jadi kalian bisa lihat berdasarkan map yang ini ya Kalian bisa lihat disini Atau kalian juga bisa perbesar ya Seperti ini Supaya kalian bisa menemukan perangkat tersebut ya Seperti ini Nah ada juga untuk fitur lainnya Kalian bisa putar suaranya apabila HP tersebut Kalian lupa naruhnya dimana ya Bisa jadi di rumah kalian Atau bisa jadi juga di rumah temen ya Kalian bisa coba untuk putar suara Nah disini kita akan coba putar suaranya Supaya kita bisa menemukan perangkat tersebut atau HP tersebut ya Yang hilang Nah seperti itu ya Jadi akan muncul suara di HP yang hilang Seperti itu ya Jadi suaranya tersebut akan keras Walaupun sebenarnya di HP tersebut Statusnya itu disenyapkan ya Jadi kita bisa memutar suaranya Tetap bisa diputar untuk suaranya Nah apabila HP tersebut misalnya hilang Entah kemana dan kalian sudah tidak bisa menemukannya Kalian bisa amankan perangkat ya Supaya HP tersebut ketika di Misalnya diambil orang lain ya Atau misalnya yang menemukan HP tersebut itu Untuk data-datanya itu aman ya Nah disini juga ada hapus perangkat yang ini Jadi nanti emailnya akan langsung Terlockout ya Di HP tersebut Nah jadi seperti ini ya Apabila kalian ingin menemukan HP yang hilang Namun sayangnya ketika kalian ingin mengetahui lokasinya itu HP yang untuk HP yang hilang Itu untuk Untuk lokasinya itu aktif ya Atau GPSnya itu aktif ya Jadi walaupun tidak ada data internet di HP tersebut Biasanya tetap bisa kita temukannya Seperti itu Nah mungkin hanya itulah tutorial yang bisa kami bagikan Di video kali ini Mengenai cara Mencari HP yang hilang Dengan email atau gmail atau akun google ya Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba tutorialnya Eyalnya Terima kasih telah mencoba